Halo teman-teman Supervisor kali ini saya membahas tentang bagaimana cara install web uso control panel di centos 7 web uso ini adalah salah satu perangkat lunak untuk hosting control panel fitur utamanya itu pakai lamp stack Apache MySQL PHP tapi disini juga informasinya bisa menjalankan Perl Python dan MongoDB cuma yang utama itu tetap lamp stack web uso ini bisa diinstal di berbagai platform virtualisasi atau hypervisor seperti Sen KVM atau Open web uso ini kontrol panel berbayar harus beli lisensi ini harganya untuk lisensi-lisensinya tersedia free license dan trial kalau mau coba-coba kalau kita pakai free license tentu saja fiturnya terbatas tidak semua fitur tersedia tidak semua fitur bisa kita akses Hai ini kalau free trial Hai kita bisa coba selama 15 hari baik kita ke instalasi Hai sini sudah ada VPS dengan tipe OpenVset RAM nya ini 2GB pakai CPU 2 core di Express 20GB VPS kali ini dari keywords.com terima kasih kepada keywords.com yang telah mensponsori menjadikan VPS untuk saya pakai operasional dan latihan untuk domain Hai disini saya sudah punya domain saya set private name servernya dulu jadi nanti pakai private name server sendiri ini mengarah ke IP server yang kita gunakan kemudian kita ubah name servernya untuk memakai name server kita sendiri Hai lanjut ke instalasi Hai Oke sistem requirement-nya Hai pakai centos 6 atau 7 64bit Ubuntu LTS 64bit RAM minimum 1GB Rekomendasi 2GB dan disk space minimum 5GB Rekomendasi 10GB untuk tutorial ini tadi saya gunakan OpenVset VPS nya OS centos 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 7 centos 7 CPU 2 RAM 2 RAM 2 dan disk space 20GB Hai ini kita download installernya kemudian kemudian kita beri eh permission eksekusi untuk install untuk jalankan script lalu kita jalankan installer ini akan membutuhkan waktu beberapa menit karena paket webserver akan banyak yang akan di install kita langsung enter oh ini terdeteksi ada apache yang ter install jadi kita harus remove dulu jadi gunakan server yang masih kosong eh salah ini harusnya remove kita jalankan ulang ok install library dan dependensi baik eh disini web usownya sudah terinstall membutuhkan waktu sekitar 11 menit untuk sampai selesai eh untuk aksesnya di http ip server port 2.0.0.4 oke kita akses url ini dan hasilnya seperti ini kita lanjutkan inisial setupnya ini akan membuat default user untuk end user panel kemudian primary domain kalau belum punya domain bisa masukkan alamat IP server tadi saya sudah punya domain sendiri saya bisa isi dengan nama domainnya atau kalau tidak isi dengan IP server ini saya isi aja pakai IP server kemudian name server di sini mau pakai name server apa kalau tidak punya kita masukkan saja ns1example.com ns2 ini kalau kita pasang nanti ngehosting domain di sini jadi kalau mau pakai name server yang ada di server ini kita pasang primary apa private name server yang di set sebelumnya saya mau pakai ns1 ns2 ns2 kemudian ini license key kalau belum punya kita langsung install untuk free license nya ini sedang proses oke proses instalasi web usaha nya sudah lengkap sudah selesai yang ini tadi sekitar 2 menit untuk masuk ke admin panel ini tetap port 2004 ini kalau kita buka langsung login ini untuk masuk ke sini pakai username root dan password root yang ada di server kemudian untuk end user di 2 002 menggunakan username yang dibuat tadi serta password nya oke kita masuk ke end user ini bisa langsung klik end user lihat di port 002 nah disinilah kita untuk menambah nambah domain ini fitur-fitur fitur-fitur yang tersedia tapi tidak semua fitur ini berfungsi karena kita pakai free license disini statusnya dari 20 giga yang terpakai 3,27 giga RAM terpakai 16% dari 2 giga ini CPU belum terlalu ini bandwidth ini enggak enggak aneh status bandwidthnya baik kita langsung coba menambahkan domain add domain ini getbox .exe set pastikan sudah memasang nameserver dari server yang ini atau kalau pakai nameserver pihak ketiga DNS hosting pihak ketiga DNS manager misalnya pakai cloudflare server berarti setting di cloudflare record mengarah ke IP server ini ini default path tempat nyimpan dokumen root ini opsional IP address kalau banyak public IP ini mau pakai public IP yang mana ini bisa langsung ada SSL nya let's encrypt kalau kita centang tapi karena ini free license ini tidak berpengaruh tombolnya lalu klik add domain oke ini sudah sukses kita kembali ke manage domain bisa klik ok kembali ke home manage domain ada di sini kita buka oke sudah terhubung domain ini sudah terhosting di server yang menggunakan web uso ini jadi seperti itu cara install nya sangat mudah cukup sediakan VPS di sini di rekomendasikan sih pakai centos 7 download installernya kasih permission execution jalankan installer biarkan dia berjalan tunggu tadi sekitar 11-12 menit prosesnya selesai buka server IP port 2.0.0.4 lanjutkan inisial setupnya prosesnya 2 menit selesai kontrol panel siap digunakan selamat mencoba terima 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 terima